Intro 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 Apa yang kalian berdua? Jadi Dari hari kemarin sampai hari ini sih aku syuting 3 MV aku Single aku yang... Jadi konsep single aku itu Perilogi yang pertama itu Aku spoiler judulnya dulu Judulnya tuh ingat dulu jangan lagi dan Tak akan kemana jadi Dua hari ini langsung kita syuting 3 MV gitu Tapi untuk judulnya sendiri itu dari Cerita pengalaman pribadi kalian atau Seperti apa sih? Kalau dari judulnya sih Ceritanya sih relate ke Kehidupan aku dan juga Netizen-netizen sekarang kan pasti ceritanya Seperti itu ya mirip-mirip seperti itu Ya gak sih Kak Lebih terkait ke kehidupan Netizen-netizen remaja zaman sekarang Oke artinya kan Masuk ke kisah kamu juga nih Yang notabene nya dengan Dimas sebelumnya atau Perjalanan cinta kalian yang sekarang Atau seperti apa? Gimana nih? Ayo ayo Ed udah agak emosi nih kayaknya Cemburu Gimana? Ya jadi gimana Untuk kisahnya Gak dari Dimas sih Yang lain lah beda lagi ada Banyak berarti ya Banyak Banyak ya Tapi kan bisa di bilang kan kamu sendiri heboh Dulu kan gara-gara deket sama Dimas Mungkin sampai saat ini Gimana komunikasi dengan dia? Apakah masih baik-baik saja? Sebenernya kalau sama Dimas just a friend Cuman kayak main-main aja biasa Enggak lebih kok Cuman kayak kita ngasih kontak Cuman kayak kemarin juga main bareng aja gitu Oke Untuk lagunya ini sendiri Optimis juga gak sih Bakal meledak di pasaran Atau bakal banyak juga yang dengar Seperti itu Kalau harapan dari aku Ya tentunya bisa Diterima di seluruh Masyarakat Indonesia Bandika Musik Indonesia Tapi untuk kedepannya Ya harapan terbaik aja deh Di single-single aku ini Boleh tahu gak? Judul lagunya apa sih? Single pertama itu Berjudul Ingat Dulu Terus Kan itu ceritanya terologi Jadi kayak series gitu Menyambung ceritanya Yang kedua Single kedua Aku takkan kemana Dan single ketiga aku Jangan lagi Nah kalau untuk konsep video clipnya ini Lebih ke Kalau yang single pertama itu Kayak flashback dulu Ke cerita-cerita Anak-anak remaja jaman sekarang Itu kan kayak Susah move on Seperti itu Terus keingat memori-memori dulunya Iya Nah Terus Terus Peranan Ed saat ini Sebagai apa sih? Di video clipnya Jadi Pasangannya sih Kali Di MP ini Tapi hari ini aku syutingnya itu Di kafe Bukan disini Boleh tahu gak? Ini deskripsi musiknya gimana? Misalnya Alirannya apa? Genre ini? Genre nya lebih ke popmelo Seperti itu Alat musik yang mayoritas dipakai itu apa? Misalnya ada piano Ya no Ya rata-rata Aku lebih dapatnya Ke piano piano Lebih banyak ke Plat musik piano Seperti itu Enggak 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 Tapi lagunya sendiri udah keluar Atau nanti baru saja video Kelipatan Rilisnya akarnya dari sebulan Maret awal Kalau saat ini kan masih pembuatan MV nya Inspirasinya dari mana kalau boleh tahu bikin lagunya? Dari pengalaman aku sendiri sebenarnya Jadi Ya Kenapa itu seris? Karena Berkaitan gitu loh Jadi semua yang ada di single lagu itu Sebenarnya pengalaman hidup aku sendiri Pengalaman cintaku yang dulunya seperti itu Kalau Nyusun lagu itu nunggu mood Atau bisa gimana aja Atau gimana aja sih? Ceritain dong Ya boleh tahu gak? Kalau Berkaitan sama musik itu tentu Ya tergantung mood juga Karena Kita gak bisa paksain mood kita Misal kita lagi bad mood Terus kayak lagi Pokoknya Kayak aku kan sedang kuliah Jadi kayak Kalau banyak kerjaan kuliah Gitu Banyak tugas kuliah Bikin lagu Atau mungkin kita produksi lagu mood nya Lagi gak baik Kan gak bisa dipaksain Seperti itu Sekarang pernah tampil secara live Atau virtual Atau live konvensional Bisa ceritain gak? Kalau perform mungkin lebih badat lagi Besok ketika Setelah rilis ya Kalau dulunya sih Cuman kayak ngisi-ngisi aja Seperti itu belum Gimana perbandingannya Sama pandemi Dulu kan Aduh Yang musik-musik Pandemi ini Kemarin-kemarin Kayak gabut gitu Di rumah tapi Makin kesini Kayak aku makin Apa ya Pengen berkarya gitu Daripada dirumah tidur-tidur Bikin gendut kan Berkarya Tapi kamu sendiri seberapa deket sih sama dia Kalau aku sama dia Ya lagi deket sih Sekarang lagi deket Lebih deket Lebih atau gimana nih? Lihat ke depannya aja sih Berarti kamu ninggalin yang sebelumnya demi dia? Oh enggak Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Terus jadi Lebih ngejalanin hubungan bakal seris juga ke dia Enggak sih deketnya ini? Oh ya kita lihat ke depan Iya Suma tuh lihat ke depan deh Jalanin aja kan Enggak Gak usah dipikin Yang sepaneng deh Tapi Sosok figure at sendiri di mata kamu seperti apa sih? Oke Kalau dari aku dia tuh lucu Terus pertawanya sih kayak Aduh kok jutek ya Kayak gitu Tapi lama Lama-lama Lucu juga Terus kayak nyambung juga dia Enggak Di talaga ek Di talaga